teman-teman kalau kalian suruh milih kalian lebih suka cewek yang cantik atau cewek yang menarik begitu juga dengan yang cewek apakah kalian lebih suka dengan cowok tampan atau cowok yang menarik mana pilih yang mana kalau aku suka yang menarik-menarik gitu ya nah apa sih biasanya yang membuat kita tuh tertarik dengan seseorang gitu kalau menurut saya ya ketika mungkin yang pertama tuh aura auranya bagus memang terkadang kita bertemu dengan seseorang atau apa kita tuh merasa senang gitu loh merasa happy saat dekat dengan dia karena dia memancarkan aura yang baik kita bisa tahu dari cara dia berbicara cara berbicaranya aja itu tenang lembut dan sangat menarik dan sangat disayangkan kalau kita tidak mendengar jadi memang apa ya menarik perhatian kita gitu loh jadi sesuatu itu sangat menarik bagi kita dan yang kedua cara dia berbicara cara dia berbicara itu dia tidak muluk-muluk dia tidak apa ya sok-sokan gitu loh dia bicaranya itu sangat berkualitas gitu jadi itu membuat kita tuh semakin tertarik lagi terus dia tuh terlihat sangat berpendidikan dia tidak menghina yang lain ada pernah saya itu kadang sangat senang dengan seseorang misalkan dia menjalani usaha dalam usaha itu memang persaingan banyak loh teman-teman ada yang datang bilang si A gini 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 tapi juga ada loh saat dia berbisnis dia berusaha dia tidak pernah ngomong kejelekan orang lain nah disitu menjadikan saya menghormati banget dia ternyata dia itu berbeda dia gak pernah membicarakan lawan bisnisnya gitu loh karena dia percaya bahwa setiap orang tuh mempunyai kemampuan sendiri-sendiri dan mempunyai rezekinya sendiri-sendiri jadi dia itu dalam berbicara tuh berkualitas, baik gak pernah menjelekan-jelekan orang dan walaupun sukses dia tuh rendah hati sekali itu yang membuat kita semakin menarik, semakin penasaran gitu dan yang sangat menarik lagi yaitu seseorang itu susah ditaklukkan gitu membuat kita penasaran jadi terkadang sesuatu yang sulit ditaklukkan itu membuat kita semakin penasaran dan semakin kita kerja keras untuk mendapatkannya iya bangga dan kalau kita sudah mendapatkannya kita pasti akan bangga karena sudah bisa menaklukkan hati seseorang yang kita anggap sangat menarik pernah gak memenangkan hati orang yang sulit ditaklukkan saya rasa ada yang pernah ya pasti kalian merasa bangga sekali merasa senang karena dia sudah kita menangkan nah jadi setelah itu menurut aku orang yang menarik itu dia enak dipandang gitu enak dipandang itu bukan berarti dia tuh harus cuanti seksi terus putih ganteng enggak sih karena pada dasarnya semua manusia itu cantik dan tampan tapi bagaimana cara dia merawat dirinya sendiri terkadang merawat diri itu enggak perlu yang mahal-mahal kok asalkan kita telaten aja merawat diri kita sendiri caranya gimana caranya gimana yang simpel-simpel aja yang simpel-simpel aja tuh sering mandi nah ini hal yang sepele loh teman-teman tapi kalau kita tuh gak sering mandi apa yang terjadi kita tuh jadi pribadi yang males bener apa enggak semakin kalian jarang mandi kalian itu males gitu mau mengerjakan nah teman-teman jadi mandi itu memang penting ya supaya kesegaran dalam tubuh itu ada karena kalau kita melihat orang setelah mandi itu kan auranya beda gitu kelihatan fresh cool gitu pasti juga harum nah selain itu merawat diri itu juga selanjutnya itu adalah harum jadi kita tuh harus harum jadi orang di sekitar kita saat kita dekat dengan orang itu tidak terganggu ada loh orang yang jarang mandi bau beda-beda aja nah kan kasihan kasihan yang di dekatnya gitu ya dan selain itu bersih bersih ya bersih disini menjaga menjaga dirinya tetap bersih itu gimana sih gitu pasti semua udah tau lah cara menjaga keberian diri kita nah selain itu menjaga kita tuh tetap cool gitu loh terlihat cool mungkin kita bisa berolahraga supaya keringat-keringat sel kulit mati itu hilang gitu ya terbuang melalui keringat itu didorong oleh keringat jadi hilang jadi apa ya kulit kita tuh fresh gitu terlihat cool cool sekali ya nah itu juga sangat menarik untuk kita lihat loh jadi teman-teman memang ya saatnya kita tuh memang ada saatnya kita kotor-kotoran misalkan saat kita kerja kerja itu kan banyak sekali ada kerja ini macul kerja ini manul kerja ini neng kandang pitik nah gak apa-apa saat itu kalian boleh aja kotor-kotoran tapi saat pekerjaan itu selesai dan saatnya berkumpul dengan orang lain ya mandi dong mandi menjaga keharuman supaya enak dilihat nah teman-teman jadi kita tuh harus bisa menunjukkan bahwa kita ini menarik bahwa aku ini ciptaan Tuhan yang menarik kita harus berbicara dengan baik kita harus menata cara kita berbicara kita bisa membuat orang tuh penasaran dengan kita dan kita harus enak dipandang menurutku sih itu aja sih yang buat menarik seseorang itu dan saat kita menarik pasti banyak orang yang menghargai kita dan menghormati kita see you